hehehehehehehehe hehehehehehehe hahahahahahahahahahahaha readyfox broadcasting network proudly present halo nama saya Marlo dan gua Mako dan pada hari ini kita akan bermain PENAH GAPERNAH PENAH GAPERNAH masuk masuk masuknya ya keren keren eikk hehehehehehehehehehehehe gua buang disini okeh kita mulai ya kita mulai wah udah abis lagi belum masih banyak wases baru mulai mohon maap pernah ngga lu mimpi basah yang kebayang malah hewan dan jawabannya adalah sumpah apalo salmon licin ya enak maksudnya kan namanya mimpi gua gabisa kontrol lu mimpi gua ya aneh banget anjing salmonnya matok serotnya oh kirain cacing aneh yah salmon sama cobra ketemu gimana gua nanti banget gak ada salahnya betul lah kan dilok di air ya kok ada cobra pertanyaannya pernah ngga lo curhat sama saudara lo sampe nangis tentang apa hehehehe satu dua tiga hehehehe 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 lo gian kayak anjing lah hehehehe gua pernah gua gapernah ngetau kan lo cerita gua tau tau kan waktu dia ditinggal nikah bacot hehehehe hehehehe banyak karamat orangnya perasa betul dia waktu itu putus curhat nangis nangis ga lulus curhat nangis bukannya ga lulus lo cuman nangis ngulang setahun iya bukannya ga lulus hati hati mulut kamu ya iya hehehehe hehehehe ga enak ngomong mas sarjana hehehehe ga sengaja manggil nama mantan dia iya karena masih sayang aja waktu itu rasanya sama hehehehe hah apatuh hehehehe cintanya sama betul emang sama apanya? kadang sering juga manggil nama pacar orang hmm? gitu ya? iya siapa namanya? rasanya sama juga? gak tau hehehehe saat yang terjadi saat lo salah manggil nama mantan lo apa yang terjadi waktu itu? coba misalnya contohnya gue cewek lo okeh terus nama mantan gue siapa? lola lola nama pacar gue siapa? bobby bobby hah? oh? diversity? iya gua bobby nih okeh lola? terus di berhenti lola lola? iya siapa lola? maksud gue bobby terus selanjut putus next? iya pernah gak lo ke gap seringkuh? dan jawabannya adalah? 3 2 gua anaknya setia belah perah ke gap seringkuh kenapa tuh? boleh cintain sedikit lagi kalo pake anak? jangan sedikit boleh cintain banyak kok boleh anda boleh kepo heheheheh jadi dulu gua punya pacar duh gua punya temen juga hmm waktu itu hmm waktu itu gua mau pergi sama pacar gua liburan hmm karena kita mau liburan gua ngomong ke temen deket gua yaitu perempuan gua bilang wey gua besok mau pergi nih ama cewe gua lu ga mau ketemu gua dulu apa? gitu kan ketemu dimana? ketemu orang itu dia jemput gua kerja gua udah dijemput kerja kita mau ke bar bar nya tutup gua bilang yaudah apa mau makan eheheheh heheheheh belak belak gua bilang yaudah tau mau ini aja pesen mcd makan dia rumah gitu kan ide bagus nih dia bilang yaudah tersara dah kita makan mcd hmm terus makan dia rumah hmm ketiduran oh capek banget makannya lama ya soalnya ya makan ayem makan ayam lagi heheheheh heheheheh bingung eh iya terus makan makan ketiduran heem melek melek ini adalah salah satu apa yaa momen paling menegangkan dalam hidup gua pintu kamar gua diketok sama pacar gua tump tump padahal gua udah setting karna besok dia ada kelas pagi heem jadi gua pikir nih kalo di nginep juga yaudah iya soalnya ada kelas pagi kelas ngecancel terus gaada alarm tidak iya kita berdua bangun oleh ketukan itu terus dia panggil nama bukan lu berdua doang lu bertiga apanya? kan gua yang buahin pintu iya juga heheheheh kamar gua gua kunci tuh padahal iya terus diketok kamar dipanggil kan hee halo terus gua ngomong dengan segala kepanikan gua gua dan yang penengokan sama temen gua gitu terus gua bilang ke cahaya gua ehh aku lagi gak baik moodnya jangan ketemu dulu heheheheh terus dia bilang oh yaudah aman dong aman kamar gua tuh ada selipan kecil bisa ngintip terus dia ngintip itu sendal perempuan sendali siapa? terus lanjut lanjut ya gua buka pintunya hmm setengah keuangan enggak dong full heheheheh dengan ada wanita yang baru bangun tidur di kasur saya tapi ayamnya abis ayamnya abis abis temen gua juga abis heheheheh sama hubungan lu abis abis juga kandas dari itu tertangkap basah atau tertangkap tangan tertangkap basah tapi 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 gak basah kering soalnya udah semalem basahnya heheheheh next question oke heheheheh tentang gak ada kampung nyelip di gigi lo satu dua tiga gak matah gak pernah karena gua gak makan sayur tuh gua makan tapi gua selalu menjaga gua selalu ngaca iya dia gak nyangkut di gigi nyangkut dia dipantat heheheheh topet dong makinus heheheheh pernah gak lu iri sama sodara lu behh masih pernah lu anjing gua kan semua yang lu gak punya kalo gak pernah pernah gak lu ngebandingin diri sendiri sama sodara lu? behh behh satu dua tiga apa yang bilang gini? dari lu dulu gini nih ya dia tuh fuckboy gua gak bisa jadi fuckboy gua iribat dia setiap hari tuh gampangnya kayak lu sama gua jadi ngobong gua tuh orang paling setia yang pernah ada di dunia eh lu bayang ngomong selinggu anjing dari situ oh dari situ gua belajar kesalahan oh iya 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 kalo gua iris sama kakak gua sama karama karna dia sarjana itu satu hal yang gua pengen banget punya tapi gua gak mau kuliahnya ehh lanjut aduh degdegan dah nih ehh pernah gak lu nonton bokep bareng sodara lu atau tukaran bacol? 1 2 ehh lu pernah yang mana ya? pernah yang tukaran bokep gak mungkin gua coli bareng pernah tukaran bokep? jadi ceritanya kenapa gua bisa sedeket ini karena DVD bokep gua ilang gua panik hadis satu telah full gua kepanik kayak anjing apa jangan jangan diambil ayah kan gua panik bisa aja ayah butuh atau gak dibuang mahal gua panik mau gak mau gua nanya dong orang pertama yang gua tanya tuh adek gua karna adek gua masih lugu gua nanya lu lu liat gak sih punya gua itu ada hadis oh yang isinya bokep semua yah gua langsung lu udah buka lu anjing yah dari situ gua langsung deket awalnya suap abisnya kita jadi exchange iya lu ada yang jepang gak? bang ada nih bang mau tukaran yang mana? iya jadi sebenernya itu sih iya itu awal mula awal mula kita bisa sedeket ini dari bokep iya kita true story by the way iya lu ada lagi tapi ats dong sekarang lu sekarang gua ga gua aja siap pernah gak lu gotong sodara lu lagi mabok hehehehehehehehehehehehe 1 2 3 1 2 3 jadi lu semangat tuh kalo cerita kayak gini lu banget jadi kan gua ga minum gua ga minum gua ga kok tapi gua suka dugem dan gua pun kalo misalnya gua dikasih kayak bang bang mako minum gua enggak jadi gua selalu di tolong sama dia ini wingman gua nih sorry kakak gua ga minum sak sak nah tiba tiba gua lagi duduk malu ilang mana deh gua anjing tiba tiba udah so asik sama semuanya kayak eh lu pulang sama siapa lu tos tosan kayak lu udah ilo udah ilo abis itu duduk lagi ilang lagi ilangnya dimana? di lantai sekarang sudah black out karna dia cukup berat makanya gua minta satpam ambil kursi roda begitu pasal lu kelam ah lu masih lu anjing? hehehehehehe pernah ga? lu cukup jembut terus nyesel 1 2 deh ya hah? apa lo? ehh gatel oh ya karna abis nyukur kan biasanya gatel karna ijian semua bukan suatu saat gua setelah nyukur di hari besoknya presentasi oooh ler ler galer hehehehe lok lok belok iya gaya aduh kiblat salah mana hutan hutanku hehehehe tapi kalo nyesel soal style ga oh bagus ya tapi apa yang dia cukupin juga guys? gua selalu ngasih cukuran ke jembut gua undercut hehehehe biar kalo waktu lagi mau hal hal waktu ceweknya liat anjir stylish as fuck hehehehe 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 tiap mandi gua kasih pomet oh gitu ya biar kelimis dikit ya iya kelimis kelimis manja udut dulu ga udut kadang ngerokok samsu pernah ga? ada fans yang salah nyebut nama lu tapi malah nama sodara lu hmmmm gimana lu? kadang kadang ada yang fans kayak kak kapan kesini lagi? gua selalu nanya emang lu tau gua siapa? kamar lo kan indovitgam kayak itu adek gua jing kayak oh kakak siapa namanya? hehehehe tapi kadang kadang enak juga kalo disalah namain gitu gua bisa bikin bikin cerita aja misalkan kan itu ga sekali dua kali ya jadi ada yang bilang kamar ko kok udah ga pernah ini lagi gitu misalkan hal yang ga pernah gua lakukan misalkan dia main basket kamar ko kok udah ga main basket lagi? iya gua kemarin abis di darah parah banget ngarang cerita iya ngarang cerita gua masuk rumah sakit oh iya iya kaki kiri gua acl lah karena abis udah misah gua marlo heheheheh eh gua yaa hmm anjing surut data pancang setara papa badabidubub busat belan siapa heheheheh vlog vlog aloog pernah ga lo ditinggal nikah? wuuuuuuu pernah gua? serius? hahahaha taida ini udah research nih pasti nih pernah gua cuma coba bro ceritain bro gimana lu dapet gua gua cerita ke lu mulu anjing yaa jadi dulu itu gua kalo misalnya komitmen ya dalem pacaran gua selalu ngajak nikah hmm karna gua ga main main buat apa lu pacaran tapi buang waktu 3 sampe 4 tahun trus ga jadi gitu karun ketiga gua udah bilang iya 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 yu nikah yu trus dia bilang ya ngomongin aja ke mamah gua ngomong jalur ijo semuanya tuh tiba tiba di tahun keempat kita beda agama kayak emang tahun pertama kedua gua islam kagak juga kan iya si jadi gitu gua aja yang serius dianya gak tau er.. nangis setahun karna kayak kok tiga yaa tahun ke dua move on tahun ke tiga dia nikah nangis lagi heheheh walapa tahun ini diapunyya anak nangis lagi nangis? hahahahahahahah lu anjing lu yaa tapi gapapa gua udah ikhlas betul emang bukan jodoh gua? next lo ayah next udah mulai ga suka nih gua nih gua mulai suka hahahahahahah ya soalnya bukan lu pernah ga lu nangisin sodara lu? 1 2 3 gua ga pernah gua pernah kapa.. apa lo? gua yang.. iyaa ke lu ama karyo sebenernya gua berpikir tentang kakak gua yang masih tinggal disatu ruangan satu rumah dengan ayah ibu gitu loh gua mikir kaya mau sampe kapan mereka kaya gitu gimana cara mereka bisa keluar dari rumah tinggal sendiri kaya gitu gitu hal-hal seperti itu yang membuat overthinking jadi nangis gitu gua belum badan jadi penuh nangis kan nangis lu baik badan lo sini cium ku tampar lu hahahahahahah itu sih next susah yaa lumayan pernah ga kepikiran buat tukar hidup satu sama lain? 1 2 3 gua ga pernah lah hidup gua paling bagus hahahahahha gua.. gua mau jadi marlo sumpah hubungan lancar sekolah enggak sih tapi duit lancar duit lancar apalagi temen banyak temen banyak seks bebas narkoba drugs hmm alkohol mana bnn bnn kamu yaa hehehehe siap lagi lo Ehehehe 1.. 2.. 3.. ooo.. ga gua bener jadi waktu itu gua lagi research tentang apa yang harus gua bikin terus kaya gua nemu apa nih kreatifox waktu gua liat di anjing ini kan ky jubile gitu kaya cut kaya cut terus kaya anjing lucu juga ada orang indo bikin kyk gini gitu jadi yaudah pernah nonton beberapa yang kaya berapa gaji lu yang paling gamutu pokoknya kapan terakhir lu coli gitu kepo banget emang kalo gua bilang udah lama mau nyoliin kaya gituloh pernaian pernaian kaya gitu suka gua dengan pernaian kreatifox karena mereka setara sama gua sama-sama dangkal ooo.. pantesan nyambung ya? nyambung makanya kita ooo.. baik pernah liat hantu ga? 3.. 2.. pernah pernah ceritain lo jadi ketika saya SD saya suka sekali bermain basket bersama sodara saya betul waktu malam kita tidak bisa tidur bersama pukul 1 kita memutuskan bermain basket dirumah sodara jadi dia punya garasi garasinya ada ring basket diatasnya itu ada terpal semacam terpal bolong-bolong gitu yang silang-silang gitu ya yang silang-silang gitu terus gantian disaat gua harus shoot karena mah yang dibawah ring waktu gua shoot tiba-tiba ada suara teriakan dari kejauhan terus gua nyari dong suaranya apa gitu kan kyk ada suara perempuan kyk aa gitu terus gua bingung gua liat atas dari atas kejauhan gitu kyk ada rumbai-rumbai putih turun terus gua ngomong ke kak rama kak itu ada yang lagi jatuh ga sih terus kak rama nengok ke atas nomor kyknya tuh kuntilanak deh kuntilanak deh gitu kan betul kita berdua pelan-pelan jalan suaranya makin kenceng waktu udah deket kita lari suara kuntilanak aja jebak terpalan-terpalan tapi suara teriakannya kenceng banget gitu loh jadi kayak dari situ kita pucat banget ya pokoknya berdua pertama kali liat kuntilanak jatoh jatoh? iya jatoh? kayaknya kesandung ya atau ga skydiving tapi ga ada pak asut gitu sih itu-itu pertama kali adalah setan barman dan abis itu kita ga lanjutin basket ya? ga kita begadang sampe pagi begadang sampe pagi kita gamut tidur selum ada lampu matahari lampu apa matahari sinal tapi pas dicek katanya udah ga ada katanya main lagi aja main lagi ga bakal ga mau ga mau dari semenjak situ gua ga pernah mau lagi ga pernah kesana lagi malah iya takut last yaa? last.. last root lah lo wah jepang nah sini anjingnya mampus lo blok pernah ga ada orang yang ga percaya kalo lo anaknya Andi F Noya 3 2 pernah sering sering banget karena banyak orang yang ga nyangka kelakuan anaknya itu bodoh hmm bapaknya pintar banget kok anaknya bodoh iyaa apalagi gua tindikan bibir tatoan satu tangan iyaa dibanding-bandingin sih paling dibanding-bandingin paling sering bukan daripada ga percaya lebih sering dibandingin iyaa ah yang bener kamu iyaa kok kamu jelek gitu iyaa kok kamu item gua pernah dibilang item kok kamu item bapak kamu kan putih iyaa rasis banget sumpah terus gua bilang i'm sorry hehehehe cakep parin iyaa hehehehe jadi orang indi yang mendadak iyaa terimakasih banyak udah nonton sampe full nih di penah gak penah sampai bertemu di pernah gak pernah selanjutnya bye